Saudara Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi kemarin mematau PSBB di Bandara Soekarno-Hatta. Muhajir datang untuk memastikan Bandara Soekarno-Hatta telah menerapkan protokol kesehatan pandemi COVID-19. Muhajir Effendi datang ke Bandara Soekarno-Hatta bersama Dirjen Perhubungan Udara Novi Rianto dan Direktur Utama Angkasa Pura II Muhammad Awaludin. Fokus pemantauan dilakukan di Terminal 2 dan 3 untuk memastikan prosedur keberangkatan apakah telah sesuai dengan kebijakan Satgas Penanganan COVID-19. Meski ada pelonggaran transportasi, Muhajir meminta protokol kesehatan diperketat agar tepat sasaran. Pantauan di Bandara Soekarno-Hatta akan disampaikan Jurnalis Kompas TV, Jonah Hamunangan. Jonah, kemarin Menko PMK Muhajir Effendi saat sidak ke Bandara Soekarno-Hatta ini meminta protokol kesehatan harus tetap ketat. Salah satunya tentang penggunaan surat keterangan sehat bebas COVID-19. Bagaimana pelaksanaannya hari ini? Ya selamat siang Radhi dan Saudara. Pasca peninjauan dilakukan oleh Menko PMK dan Direktur Angkasa Pura dari pihak Angkasa Pura sendiri sudah melakukan berbagai evaluasi khususnya agar masyarakat bisa patuh terhadap aturan dari physical distancing. Sebagai salah satu cara atau wujud untuk bisa menerapkan physical distancing adalah yang pertama adalah membatasi jumlah penerbangan tiap jamnya di mana penerbangan sendiri dibatasi ke depan nanti akan ada maksimal hanya 5 penerbangan saja tiap jam. Di mana ini dalam rangka untuk penghindariannya penumpukan dimulai dari mungkin ketika verifikasi checkpoint sampai juga dengan ketika boarding. Yang kedua adalah membatasi jumlah kapasitas penumpang di tiap penerbangan di mana kapasitas penumpang dibatasi hanya maksimal 50%. Ini merupakan sebuah cara efektif dalam rangka untuk mencegah adanya penyebaran apakah mungkin ada penumpang yang bersin ataupun batuk di mana ada resiko seperti tersebar dari droplet. Sedangkan untuk salah satu cara untuk mencegah adanya penyebaran saat ini sudah mulai digalakkan oleh para petugas di mana antar penumpang berjarak minimal 1 meter. Kalau kita ingin berangkat menggunakan pesawat khususnya di Bandar Udara di Rasul Soekarno-Hatta wajib diperhatikan ada 4 verifikasi titik checkpoint. Yang pertama ada di sisi luar khususnya di terminal 2D di mana itu saja dari pihak petugas akan mengecek tiap dokumen atau berkas yang datang. Setelah itu lanjut ke verifikasi titik 2 di mana pengecekan akan lebih detail dimulai dari kelengkapan dari surat tugas, surat jalan sampai juga dengan surat protokol kesehatan yang menjamin bahwa calon penumpang tersebut bebas COVID-19 baik dari rapid test atau swap test. setelah menjalani 2 checkpoint masuk ke checkpoint ketiga di mana checkpoint ketiga itu berada di sisi dalam khususnya ketika sudah melewati pemeriksaan bagasi di mana pemeriksaan dilakukan langsung dilakukan oleh pihak dari KKP atau dari kantor kesehatan pelabuhan Pemenskes. Pengecekan dilakukan itu saja dalam rangka untuk memastikan atau memberikan klerens kepada calon penumpang bahwa penumpang yang akan berangkat ini bebas dari COVID-19. Selain itu checkpoint keempat ini dilakukan oleh pihak maskapai khususnya untuk pemeriksaan boarding pass. Untuk data jumlah penerbangan atau total flight kami mendapatkan informasi untuk yang kemarin total ada 95 penerbangan di mana merupakan gabungan penerbangan domestik dan internasional. Ketika nanti adanya instruksi atau aturan dikeluarkan oleh MNKO PMK dan juga Dirut Angkasa Pura mengenai pembatasan kami belum tahu apakah penerbangan ini akan tetap sama 95 penerbangan atau nanti akan berkurangnya. Pasti adanya instruksi agar tidak adanya seperti bergerumbul atau mungkin kejadian yang sempat viral beberapa hari lalu dimana ada foto yang menunjukkan adanya sekumpulan penumpang maka ada instruksi untuk bisa flight yang ada baik yang berangkat ataupun mungkin yang datang nanti akan diratakan. Dalam arti adalah jangan sampai ada flight pagi atau subuh yang bahkan sampai ada 15 flight sehingga menimbulkan antren yang begitu harbiasan dan itu saja menimbulkan adanya potensi resiko penyebaran. Itu saja adanya penyebaran flight baik dari mungkin yang terbang pagi, siang sore atau malam ini merupakan sebuah cara yang cukup efektif agar meminimalisir kemungkinan ancaman dari penyebaran dari COVID-19. Kami melihat dari semakin hari validasi dan verifikasi data sudah semakin baik dimana para petugas terus mengecek mulai dari surat tugas sampai juga dengan surat yang meyakinkan bahwa para penumpang bebas dari COVID-19. Baik, Jonah, pelonggaran transportasi ini hanya untuk orang dari 8 sektor yang dikecualikan. Seperti apa pengawasan petugas di bandara untuk menyaring agar tidak ada pelanggar yang menyalahgunakan surat tugas dan juga surat keterangan sehat yang selama ini juga kita ketahui dijual online yang palsu ternyata. Bagaimana Jonah? Ya, Radhi, tadi saya sempat berbicara dengan petugas AFSEC atau Efficient Security dan juga petugas dari pihak maskapai. Mereka sendiri tiap hari melakukan evaluasi mungkin dari ada beberapa orang yang mungkin tanda kutip modus jadi menggunakan kesempatan penerbangan sama PSBB ini untuk pulang kampung atau mudik. Salah satu cara yang dipakai untuk melakukan pengecekan adalah mereka betul-betul membaca mulai dari surat tugas, surat jalan sampai juga dengan surat yang menandakan bahwa bebas dari COVID itu saja untuk pengecekan baik dari surat tugas kita melihat dengan identitas diri dan surat jalan mereka melihat mulai dari PT dan PT itu dibilang apa sampai juga dengan tujuan yang mereka akan menanyakan itu saja harus ada sumber atau mungkin data yang valid itu saja para tugas akan terus melakukan pengecekan. Untuk para penumpang atau calon penumpang yang berhak untuk terbang itu memang difokuskan pada beberapa golongan yang pertama seperti para petugas yang memang bertugas dalam rangka satgas percepatan COVID-19 yang kedua adalah para penumpang yang bergerak di bidang pertahanan keamanan baik dari polisi atau TNI yang ketiga sendiri ini ada penerbangan yang memang difokuskan khususnya bagi para TKI atau mungkin pekerja migra Indonesia yang baru sampai ke Jakarta setelah melakukan penerbangan repatriasi mereka pulang ke kampung halaman mereka menggunakan penerbangan ini untuk bisa pulang ke kampung. Kemudian juga ada kemungkinan juga bagi mungkin masyarakat yang ingin mendapatkan pertolongan medis atau kesehatan dan tidak memungkinkan sehingga mereka harus terbang dan ini memungkinkan juga untuk ditemani oleh anggota keluarga lainnya untuk bisa membantu khususnya dalam penerbangan ini. Selesai protokol kesehatan itu saja ada beberapa syarat yang harus dilengkapi seperti bebas negatif pusunya COVID-19 dan juga dari para penumpang mereka harus meyakinkan bahwa ini bukan untuk perjalanan mudik. Terima kasih Jona Hamonangan melaporkan langsung dari Bandara Sukarno-Hatta Cengkareng, Banten.